Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya channel agroham yang membahas tentang tanaman buah dalam pot nah kali ini saya akan unboxing ya salah satu paket saya nah kebetulan ini sudah datang ini adalah tanaman jambu air nah tanaman jambu air hasil dari cangkok ya ini jenisnya adalah jambu air kiyojok dan dalhari ya teman-teman tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe boleh dong di subscribe ya yang sudah terima kasih sudah menyaksikan video ini oke kita lanjut unboxing agak susah ya untuk membukanya karena ini memang sangat bagus ya proses packingnya jadi memang kelihatan susah untuk buka ini ya packingannya jadi harap sabar ya teman-teman ya ini lagi kita buka memang agak lumayan susah sih nah ini dia teman-teman alhamdulillah masih hijau ya teman-teman daunnya mudah-mudahan saja masih bagus ya kondisinya nah ini seperti ini ya teman-teman nah oke nah cukup lumayan sih harganya dua pohon ini 80 ribu ya kemarin ya nah kita tes ya kita coba masih bagus tidak ya kayaknya sih masih-masih bagus ya dia ini perjalanannya kurang lebih 6 hari ya mungkin karena perlakuannya bagus jadi masih kelihatan hijau daunnya ya teman-teman hasil cangkauannya hasil akar cangkauannya itu memang dibungkus ya teman-teman dengan kokopet ya mungkin dia biar lembab jadi bisa mempertahankan kerontokan daunnya seperti itu teman-teman ini ada sebagian kerontok sih cuman tapi masih hijau tidak agak masalah sih bagi saya nah masih bagus insyaallah masih bagus ini teman-teman jadi kita tanam aja langsung nanti ya ini nanti tapi jangan pas nanamnya ini jangan ini ya jangan langsung kita taruh di tempat tanas tapi kita teduhkan dulu ya nah ini jenisnya adalah hari ya nah segini harganya 40 ribu ini sedangkan ini adalah kiyojok oke kita lanjut dengan proses penanaman nah ini yang paling penting ya dan wajib buat teman-teman kalau misalnya menanam hasil cangkoan dari mohon maaf ya nanam jambu air dari hasil cangkoan jadi kita harus perlu hati-hati ya teman-teman cara menanam jambu air dari hasil cangkoan karena banyak yang sering terjadi seperti ini ya hasil dari cangkoan kita nanam mati seperti itu ya teman-teman jadi treatment itu salah seperti itu ya teman-teman jadi nanti saya kasih tahu bagaimana caranya agar nanam jambu air yang hasil dari cangkoan itu berhasil gitu ya teman-teman ayo kita ini ya kita next aja langsung cara menanam jambu air dari hasil cangkoan biasanya teman-teman ada yang kemarin bertanya ya kenapa sih akarnya udah banyak jambu air dari cangkoan ya akarnya udah banyak pas ditanam kenapa mati seperti itu biasanya sih ada kesalahan-kesalahan yang fatal ya dari teman-teman yang menanam jambu air dari hasil cangko seperti itu ya jadi harus perlu hati-hati ya kalau misalnya kita nanam jambu air yang hasilnya dari cangko karena akarnya itu masih terlalu mudah karena biasanya ada tekanan-tekanan ya nanti saya tunjukkan bagaimana treatmentnya ya nah seperti ini kita kasih dulu ya tanahnya kita apakan dulu ya di ini di polybed saja ya belum di ini ya belum di pot jadi untuk sementara di polybed dulu ya nah ini ini salah satu treatmentnya yang wajib kita lakukan ya kalau misalnya kita menanam jambu air dari hasil cangko ya nah kita bukanya harus hati-hati ya teman-teman ini soalnya akarnya masih akar muda jadi takutnya nanti kena ini misalnya terlalu kuat kita bukanya itu akan menjadi patah ya teman-teman ya jadi kita buka pelan-pelan aja nah ini dilapisin dengan apa ya dua lapisan ya itu plastik pertama itu untuk coco pad ya dilapisin dengan coco pad fungsinya biar agar akarnya selalu lembab ya teman-teman sangat bagus juga sih packingnya biar kondisinya masih fresh ya fresh cangkok jadinya nah ini ini keujok ya pertama kita tanam nah seperti ini ya nah ini kita harus hati-hati ya teman-teman jangan langsung asal cabut plastiknya abis ini kalau saya cabut itu biasanya patah-patah nanti akarnya ya nah kita harus hati-hati ya cara membukanya ya nah media tanahnya pun kokopet juga ya bukan tanah ya jadi sangat rawan sekali ya kalau misalnya kita buka secara paksa gitu ini soalnya bukan tanah kokopet ya nah seperti ini nah setelah itu kalau misalnya kita masukkan seperti ini ya teman-teman itu jangan di apa ya jangan disenggol kalau bisa jangan disenggol ya karena ini dari kokopet pula apanya ya media-medianya untuk cangkoknya ya nah yang saya tunjuk ini ini kita harus hati-hati ya pada saat menaburkan tanah jadi nanti pas saat ada penekanan itu jangan kalau bisa jangan di bagian pas dekat ini ya dekat media cangkoknya ya jadi kalau misalnya kita mau nekan itu di bagian pinggirnya saja jangan di bagian bawah batang takutnya nanti kalau misalnya kita tekan di bagian bawah batang itu takutnya kena tekanan nah dari hasil tekanan itu biasanya nanti takutnya akar yang masih muda itu karena terlalu ada tekanan jadi biasanya dia akan putus nah itulah akan menjadi tanaman cangkok kita mati ya teman-teman karena akarnya sudah putus jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya menanam dari agul cangkokan kalau misalnya mau ditekan ditekan boleh tapi di bagian pinggiran polifatnya jangan di bagian bawah batang yang sudah ada akarnya seperti itu ya teman-teman nah seperti ini ya jadi boleh ditekan tapi jangan di bawah di pinggiran saja tekannya nah nanti setelah itu biar lebih kokoh boleh kita sanggah atau boleh kita ini ya kita kuatkan dengan kayu atau apa ya biar kita ikat biar nanti misalnya kalau ada angin besar dia tidak goyang seperti itu ya tapi nanti kalau goyang akarnya berpengaruh ya terhadap ke akarnya jadi goyang-goyang kita punya patah-patah juga seperti itu ya teman-teman ya oke ya seperti itu aja ya teman-teman tips tipsnya ya bagaimana caranya menanam jambu air dari hasil cangkok jadi buat teman-teman silahkan dicoba treatment ini semoga berhasil ya buat teman-teman yang menanam jambu air dari hasil cangkok ya jadi harus hati-hati ya kalau misalnya menanam jambu air seperti itu ya teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video ini salam dari agrohome selamat mencangkok ya dan selamat untuk menanam jambu air nah ini adalah koleksi saya kebetulan jadi nambah dua oke seperti itu aja ya teman-teman tips saya cara menanam jambu air yang hasil dari cangkok oke salam tabulanko selamat menanam selamat menanam selamat menanam selamat menanam